Nah pemirsa, untuk para orang tua terutama ini tampaknya memang harus waspada karena enam anak meninggal saat ini pemirsa di Medan Sumatera Utara juga diduga akibat gagal ginjal akut. Sebelumnya sempat terjadi kontroversi penggunaan obat sirup parasetamol anak oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI. Kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak kian meresahkan. Sejak bulan Juli, Rumah Sakit Umum Pulsat Haji Adamalik Medan telah merawat tujuh pasien anak yang diduga mengalami gagal ginjal akut. Pasien anak tersebut sempat mendapat penanganan di rumah sakit karena mengalami gejala penurunan jumlah urin disertai gejala demam, batuk, dan diare. Umur pasien anak yang mengalami penurunan fungsi ginjal berkisar antara usia 1 hingga 6 tahun. Dari tujuh pasien, satu orang berhasil sembuh dan sudah menjalani rawat jalan sedangkan enam orang lagi tidak bisa diselamatkan. Namun begitu, Dokter Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adamalik mengatakan belum bisa memastikan penyebab pasien mengalami kegagalan fungsi ginjal karena masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Menyadari bahwa anaknya mengalami gangguan jadi baru di bawah pemasa gadaman ini ada tujuh kasus yang kita rawat dengan kriteria yang sesuai dengan gangguan yang akut, progresif. Ada satu kasus yang cukup bagus artinya dengan tindakan peritoneal lisis setelah tertaraksana perawatan dan tertaraksana peritoneal lisis anaknya perbaikan fungsi ginjalnya dan kemarin sudah pulang rawat jalan dan kontrol dan korupsi. Sementara itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI meralat pernyataan yang sebelumnya melarang penggunaan obat sirup parasetamol untuk anak karena diduga bisa menyebabkan gagal ginjal akut. IDAI akhirnya merevisi dengan memperbolehkan penggunaan obat sirup parasetamol namun harus dengan anjuran dokter. IDAI juga menyarankan kepada orang tua agar tidak buru-buru untuk memberikan obat kepada anak yang sakit namun bisa diobati dengan mengompres sang anak dan menjaga anak tetap terhidrasi dengan baik. Sebanyak parasetamol sirup dan sebagainya buktinya itu yang minum obat parasetamol malah nggak apa-apa yang nggak minum yang sakit aki. Di pelarutnya, obat-obatan sirup, obat batuk sirup itu menyebabkan banyak sekali kejadian aki. Dan setelah itu di-stop, kejadiannya menurun drastis. Artinya kan ini signifikan nih. Nah lalu di Indonesia seperti apa? Di Indonesia kita belum konklusif. Belum ada sebab tunggal apa yang menyebabkan aki ini. Hingga saat ini belum ada temuan yang konklusif tentang penyebab gangguan ginjal akut misterius yang mengemparkan banyak negara termasuk Indonesia. Meski begitu, para orang tua dihimbau untuk tidak panik namun tetap waspada jika menemukan gejala pada anak seperti penurunan jumlah urin. Tim Liputan Ainews melaporkan.